Tadi sudah menyebut tentang jenderal, menuju ke kick-off. Berapa banyak sih dukungan jenderal-jenderal di belakang Pak Amin? Jadi menurut saya cukup banyak. Jadi memang awalnya tidak ada. Jadi saya pada saat itu berpikir ini pasangan atau pemimpin, sosok pemimpin yang kita harapkan, menurut kami. Kemudian kami berkumpul lah kepada teman-teman para purnawirawan jenderal TNI Polri ini. Awalnya dari sedikit, dari 5, 10, karena ini dari hati, nggak ada yang memaksa. Jadi hati kita ngobrol-ngobrol, tertarik. Sampailah sekarang kurang lebih itu ada 120. 120 jenderal dari bintang 1 sampai bintang 4. Ada semua, baik darat, laut, udara, maupun polisi. Di situlah saya merasa bangga, ternyata ada juga nih purnawirawan TNI Polri yang mau mendukung pasangannya Amin ini. Karena mereka mungkin melihat bahwa ini sosok yang benar-benar bisa memimpin Indonesia ke depan untuk menjadi yang lebih baik. Tapi Kak Mawas, saya mau nanya deh, sejauh mana sih arti penting dukungan dari para jenderal itu dalam sebuah tim pemenangan? Orang kan selalu bilang, satu ini tidak akrab dengan militer, dengan polisi, dengan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Tapi ternyata ada 120 di belakangnya. Dan pasti punya pengikut, pasti mengerti teritori. Para jenderal-jenderal yang pernah jadi pangdam dan lain sebagainya itu kan pasti mengerti lapangan kan? Betul. Dan tahu betul bagaimana mengawal surat suara dan kotak suara nantinya. Betul, apalagi kami yang dari angkatan darat maupun kepolisian, jadi tahu bagaimana cara-cara memitigasi hal-hal yang misalnya terjadi. Nah mereka-mereka ini yang akan menyampaikan kepada para relawan tersebut karena pasukan Amin ini di depannya adalah gerakan rakyat. Para relawan itu. Jadi kalau organisasi, saya mau bayangkan organisasi, biasanya piramidanya seperti ini. Pemimpin ada di atas. Ini kita piramida terbalik. Jadi saya itu ada di bawah. Yang di atas ini siapa? Masyarakat itu, rakyat itu. Jadi kita memang mengandalkan gerakan rakyat. Jadi tidak ada lagi yang pakai uang. Jadi semua memang dari hati. Yang memang pengen mendukung pasangan Anies Muhaimin ini karena dari hati. Ingin perubahan menjadi yang lebih baik. Bagaimana Bapak melihat kompetitor di sebelah dukungan para jenderal dan juga anggota TNI Polri? Betul. Dukungan memang berbeda-beda. Di sinilah yang membedakan pasangan Amin dan pasangan yang lain. Mungkin di sana tadi seperti yang disampaikan ada pengusaha dan segala macamnya. Orang mungkin tidak menyangka apa yang ditunjuk ini adalah Purnawirawan TNI Polri. Jadi kami juga punya strategi, punya pemikiran bagaimana memenangkan suatu pertandingan itu. Jadi tidak melulu hanya uang. Saya yakin pada saatnya nanti masyarakat pasti akan berbondong-bondong untuk membantu kita. Jadi saya yakin dengan bekal tadi pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki dan didorong oleh hati yang kita lapang, niat untuk perbaikan negara ini insya Allah nanti yang mendukung pasti banyak.